Allahu akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Ya Allah, kok bisa gitu ya guys ya, kok bisa gini Padahal yang saya tau itu kalau orang Malaysia berbuat kebaikan itu gak setengah-setengah Kok bisa begini ya guys ya Allah Kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujim Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala para bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang menurut saya ini bagus untuk kita dengar Sebab ini ada kejadian yang menurut saya itu agak gimana gitu Jadi nak salahkan siapa Nak salahkan siapa Saya pun tak tahu nak salahkan siapa Kejadian di flat PPR Jelate Kuala Lumpur Ini teguran uai isu lembu kurban Nah, ada kejadian yang sangat menarik untuk kita ambil pelajaran di dalamnya Bukan untuk menghina ataupun untuk menjatuhkan Tapi di sini untuk mengambil pelajaran di dalam video ini Nah, tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya Ini daripada channel Nur Muhammad channel Jangan lupa like, share, dan subscribe Jom kita simak videonya Let's go Seorang individu merasa terkejut dengan keadaan berapa ekor lembu yang akan dikorbankan Sebenarnya hari raya Aideh Aldeha Ini kerana menurutnya Lembu-lembu yang ditambat di kawasan sekitar PPR Jelate Kuala Lumpur itu Kelihatan sangat kurus dan terdapat luka pada badannya Dia turut mempersoalkan tentang pihak yang menguruskan pembelian lembu-lembu tersebut Sehingga menerima lembu yang kurus dan kecil Perkongsian video itu telah mengundang pelbagai reaksi warga maya Dah macam rangka bernyawa ni Lembu bukan untuk kenduri kendara Untuk ibadah kurban Wajib pilih yang terbaik Betul lah, yang gemuk lah Janganlah pilih yang kurus Kan Standar leh Masa tengok lain, masa sampai lain Yang bertanak pun kaki skam Oh ya, ada juga macam tu guys Betul lah Jangan cahaya selalu pada pengurus lembu Sebaiknya setiap peserta milih lembu yang dikorban Ini zaman AJK Masjid pun taklah cahaya Oh, tak boleh cahaya Kesian orang yang buat korban Yang urut ni tak tengok lembu dulu ke Atau toke lembu yang buat tahik Ais Orang kaya makin ramai Orang iskin Haa, ni dah ada Haa tu Ni nak tanya ni haa PPI je latik Aku tak tahulah ni lembu ni adalah lembu bendi Ataupun lembu sumbangan Kau tengok Kecil sangatlah Kalau gambaran lembu ni daripada atas Dah macam lembu penyakit Kau rasa macam mana Aduh Tak tahulah Salah orang yang ke lembu ke Saya salah orang yang pergi deal belikan lembu ke Aku pun tak tahu Lembu korban Nasib lah Aku pun cuma Nak tanya lah Aha Yang buat ibadah lembu ni Haa Keluar Sama Bayaran dia Kan Dengan luka-luka Lembu ni Luka-luka Hei Kalau kat sini Itu ada pemeriksaan Guys Setiap Tempat korban Itu ada pemeriksaan Kalau tak layak macam ni Dia batal Tahu Maksudnya Kalau ada luka Sakit Nah Itu kan Itu Kalau pemeriksaan kat sini Daripada Kementerian Menteri apa nama Itu Kejap Saya ada Guys Nah Di sini ada Daripada pemerintah kota Surakarta Dinas ketahanan pangan dan pertanian Nah Itu guys Siap Jadi di sini Sudah dicek sapi-sapi yang ada kat sini Surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan korban Ha Di sini Senin 11 Juni 2024 Baik Alfala Dua sapi Lapan ekor kambing Semua boleh Sehat Dan sudah Ada Kat sini Itu Tanda tangan daripada Pemerintah kota Surakarta Macam itu ya Geza Iaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ya Kota Surakarta Kalau tak boleh Tak boleh Memang tak boleh Ya Kalau tak boleh Memang tak boleh Jadi memang cancel Maksudnya Ganti dengan hewan yang lain Maksudnya Hewan yang lebih baik lagi Yang sihat Macam itu Geza Apakah di sana Tidak ada Pemeriksaan ya Atau bagaimana Saya kira ada Pastinya kan Luka-luka lembu Tengok Daripada atas Kalau dia cakap Ada luka-luka Aduh Kasihan Barang orang Tengok 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 apa sini Ui Kurus Nasib Nasib Dia Air lembu Ni Rebang Unta Kambing Ada 4 jenis Air 4 jenis Cacatan Yang menyebabkan Tidak Soh Pertama Buta Kedua Capek Kecok Ketiga Sakit Keempat Tak ada Daging Yang pertama Buta Buta Sebelah Tak Soh Kebang 12 Apatah Lagi Rabung Tak buta Ini pakai spek Boleh Kebang Yang kedua Sakit Sakit Banyak Tak boleh Kebang Tak Sakit Sedikit Rawat Yang naik Dindung Lembu Tak ada Masalah Sedikit Kurang Dimaafkan Sakit Berat Hanuk Sakit Berat Sehingga Jadi Kurang Makan Sakit Betulah Maksudnya Daksah Korban Yang ketiga Ialah Kecok Tadi Kan Maksudnya Tak kira Patah Tapi tak Kecok Mula-mula Ada Segau Maka Tak ada Masalah Tapi Sebab Reboh Tadi Jatuh Tadi Dia Pincang Yang Melampau Mana Kalau orang Berjalan Dia Tinggal Maksud Jalan Sini Lembu Lembu Dia tinggal Maka Tidak 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 Faham lagi Tapi Kalau Lebak Batah Tapi Dia boleh Khabar Lembu Lain Jalan Dia tinggal Sikit Dia belakang Maka Sedikit Pincak Dimahamkan Yang keempat Menjadi Kurang Tidak ada Hilang Daging Kurus Bak Kurus Ini Ada Lima Kategori Yang Empat Kategori Yang pertama Abak Kedua Harus Ketiga Mekruh Keempat Tidak Sop Ingat Pertama Abak Lembu Gemuk Lembu Gemuk Abak Okey Abak Menang bagian Abak Gemuk Gemuk Abak Yang kedua Harus Yang ketiga Makruh Lembu 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 Ketua Lembu Nampak Tulang Betul tulang Nampak Lembu Ketua Makru Sah Yang ketiga Tidak Sah Lembu Tidak Sop Kurus Kek Abang Luar Panggil Kurus Kering Kurus Kering Kurus Kering Kenapa Dia Kurus Kek Lalu Mutut Balik Kena Angin Mutut Kek Kek Tidak Sop Jadi Abang Gemuk Ustaz Saya tengok lembu-lebu kat sini Comel-comel Kesian pula nak tengok Dia kena korban nanti Ha Ustaz Orang kata Kalau kesian kat binatang Tak boleh makan lagi ni Betul ke Ustaz Pasal kesian Kesian itu Memang menjadi Lombah manusia Tetapi Ia tidak mempengaruhi Hala dan haram Sekiranya kita mengikut Cara asah korban Sebab itu Kalau nak buat korban Mestilah ikut Pada adab-adab dia Dan sunat-sunat Jadi jawapan dia Halal untuk Dimakan Kalau kita tengok Sapi-sapi kat sana Memang Ni kan Jadi memang Dah biasa Macam ni lah Memang Kurus Macam tu lah Masuk kategori Makro lah Best farm Tanah gentian Batu chafes Jadi memang Macam ni Kalau kita Compare Video ni Yang terakhir ni Dengan yang Awal tadi Saya kira Sama lah Dengan ni Sama lah Mungkin Dari Produk Macam ni Tapi kalau Kambing dia Okey Ini sapi Dia yang memang Belum Begitu Gemuk Kalau Sapi Kalau Kambing Dia okey 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 Dah selesai Videonya Jadi Itulah tadi Nak Nak Kata Salah Macam mana Tapi Kalau memang Stock Memang Macam tu Okey lah Masuk kategori Makro Mungkin Kata Ustaz Azari Terus tadi kan Jadi Kalau kita Tengok tu Haa Yelah Tak faham jugalah Siapa yang salah kan Okey Kejap Sebelum saya Comment Saya baca Comment Juga Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Muhammad Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad InsyaAllah Biarlah Dah nak Dikorban Jadi Encik Lembu Haa Melilau Dulu Untuk makan Apapun Benar lembu Nak kurban Patutnya Cari lembu Lembu yang elok Sihat Bukan yang kurus Atau sakit Luka Haa Mungkin Gara-gara Orang tengah Haa Betul lah Entahlah Jika nak cari Ridha Allah Tentu dia Cari yang elok Jika Nak Asyuk Cincai Ajailah Kesian orang Duit nak Buat korban tu Maksudnya Kalau kita Tu kan Kalau kita Tengok Kalau saya Jadi panitia pun Saya nak cari Yang gemuk Haa Dengan harga Yang berbaloi Macam tu lah Seumpama Haa Harga 13 juta Kat sini Kecil Haa Harga 18 juta Sini Sedang Harga 24 juta Tu Besar Nah Itulah yang Kita ambil Tengah-tengah lah Haa Saya akan Recommended Yang tengah Sebab apa Sebab Keafgalan Tapi kembali lagi Kalau kita nak Kurban Semampu kita Macam tu kan Tapi Kalau ada Perorangan Perorangan Okey lah Okey lah Tak apa Perorangan Dia pilih sendiri Okey lah Dengan Dengan Bajat dia Tapi kalau memang Dia kumpul Duit Seumpama Dia dapat Di harga Haa 20 juta Kan 20 juta Daripada Yang kita nak Kurban tu Orang tu Lepas tu Dia ambil Yang 13 juta Itulah Haa Janganlah macam tu Guys Jadi kalau kita tengok Di sini Haa Kasihan Bukan apa-apa Tapi kasihan Macam tu Penduduk tak marah ke Macam ni Haa Itulah Haa Terima kasih Dengan info Bermanfaat ni Lembu Bila Atau lembu Sebab tepi Jalan ni Ya Tak ya KL mana Ada rumput Ya juga Haa Khas untuk Orang Have-have Apa tu Haa Tu dia Nak syurga Yang paling tinggi Tapi Pemilihan Haiwan Korban Nak Yang paling Murah Rendah Contoh Ada Unta lembu Kambing Dengan harga Sekian-sekian-sekian Sanggup Ambil Kambing Sebab Murah Dari lembu Percayalah Daging Darah Tak sampai Ke Allah Cuma Kita kuah aja Yang sampai Cari Haiwan Yang terbaik Sihat Mulik Pak Pakaian Pandai Cari Yang branded Mahal Gengsi Haa Komis Secara umum Bukan berkaitan Video ni Yalah Jadi Mungkin Ya Ada orang Ya guys Ya Pakaian Beli Setiap hari Yang branded Yang bagus Ya 500 Juta Ya kan Tapi Ketika Nak Kurban Dia cari Yang Satu Juta Jatuh Manusia Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Penjelasan Daripada Usaha Zari Tulu Juga Dan Semugalah Video ini Bermanfaat Menjadi Pelajaran Bagi Kita Jangan Sampai Kita Lengang Terhadap Apa-apa Yang Menjadi Perintah Dari Allah S.W.T Kepada Kita Ya Intinya Adalah Kita Menjalankan Apa yang Allah Perintahkan Menjauhi Segala Apa yang Dilarang Yang Sunnah Sunnah Kita Kerjakan Juga Supaya Apa Supaya Keafgolan Supaya Takwa Kita Semakin Bertambah Insyaallah Oke Itu dulu Videonya Guys Terima kasih Dari Video ini Sampai Selesai Semoga Yang Berkurban Ya Diterima oleh Allah S.W.T Herwan Kurbannya Takwanya Semakin Bertambah Dan Menjadi Simpanan Baik kita Kelak Di hari Kiamat Menjadi Tunggangan Baik kita Kelak Di hari Kiamat Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Amin Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih